IMPACT KIDS Bapak yang di surga selamat pagi Tuhan Terima kasih untuk hari ini Kami bersyukur Tuhan terus melindungi kami Tuhan terus memberkati kami Tuhan terus bersama dengan kami Di dalam setiap langkah kehidupan kami Terima kasih untuk malam yang telah berlalu Tuhan melindungi kami sehingga pagi ini Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Dan penuh sukacita untuk menikmati hari baru pemberian Tuhan Terima kasih Bapak Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Adik-adik tema kita hari ini adalah Aku percaya hanya kepada Yesus Aku percaya hanya kepada Yesus Kita buka Alkitab kita di Yesaya 12 Yuk adik-adik buka Alkitabnya di Yesaya 12 ayat 2 Kita baca sama-sama ya Satu, dua, tiga Sungguh Allah itu keselamatanku Aku percaya dengan tidak gementar Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan masmurku Ia telah menjadi keselamatan Kenapa sih adik-adik kita harus percaya kepada Tuhan? Yes, benar sekali Karena dia satu-satunya juru selamat kita Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kesalahan-kesalahan kita Pelanggaran-pelanggaran kita Di minggu ini kita akan merayakan yang namanya Pasca Pasca itu diperingati sebagai hari kemenangan kita nih Anak-anak Tuhan Karena Tuhan sudah mempus desa kita Di kayu salib dengan darahnya yang sangat mahal Harusnya nih adik-adik kita yang disalib loh Harusnya kita yang dicanggung Harusnya kita yang dihukum Tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita Karena kasih karunianya Tuhan kita diselamatkan Dia rela disalib, dia rela mati Bahkan dia rela dihina oleh banyak orang demi menyelamatkan kita Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati Sebagai bukti bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kuasanya Tapi sebagai bukti bahwa kita menang atas semua dosa-dosa kita Dan kita bersyukur karena dia adalah kekuatan kita Dan dia juga adalah masmur kita Oleh sebab itu adik-adik mulai hari ini Yuk kita bersama-sama Meyakini dan percaya Bahwa hanya Tuhan Yesus Hanya di dalam Yesus ada keselamatan Tidak ada yang lain, tidak ada jalan lain Perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita Melainkan iman kita kepada Tuhan Dan meyakini dia sebagai juruselamat kita Itulah yang dapat menyelamatkan kita Kalau kita merasa susah Jangan takut Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita Tuhan itu terus bersama-sama dengan kita Karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita loh Sampai dia rela mati di kayu salib menggantikan kita Menembus dosa-dosa kita Oke adik-adik siap untuk percaya dan yakin Bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juruselamat kita Siap Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami sangat bersyukur Karena Tuhan sudah memberikan kami keselamatan yang begitu berharga Tuhan rela disalib Tuhan rela mati bagi dosa-dosa kami Tapi bersyukur untuk itu semua Bapak Jika Tuhan melihat kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keandang Tuhan Kami mohon dengan kerendahan hati kami Tuhan Tuhan yang akan mengabungi kami Sehingga kami boleh layak Kami boleh pantas untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan Hari ini Tuhan kami tidak menginginkan kami Ketika kami bersekolah Kami melakukan kegiatan kami yang lain Tuhan yang akan terus bersama Bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke adik-adik Sekian Impact Kids kita hari ini Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya Dadah Impact Kids